Gak semua kebakaran gara-gara konslet listrik Ini gue ambil contoh Kalian masih inget atau enggak kasus gedung kejaksaan agung kebakaran? Panji Dan lo tau itu gedung kebakaran bukan gara-gara konslet Tapi katanya Gara-gara ada kuli Yang buang puntung rokok sembarangan Bukan gara-gara konslet tuh gara-gara puntung Lo bayangin gedung gede Kebakaran gara-gara puntung Padahal kan lebih masuk akal gara-gara konslet ya Tapi dari kasus gedung kejaksaan agung ini kita jadi tau Sebenernya konslet cuma satu Hukum di negara kita Untung rokok nih dilempar ke gedung Gak mungkin kebakar Untung rokok dilempar Jatuhnya bukan kebakar Tapi kesundut Dan lo tau siapa Dulu yang nanganin kasus gedung kejaksaan agung kebakaran Mantan Kadip Propam Irjen Polisi Perdi Sam Dor 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 Dor